Partai politik kita saat ini itu kan top down. Tidak ada yang batang. Yang katanya menerima arus bawah, yang katanya itu adalah menyeram aspirasi dari bawah, kemudian juga berdasarkan masukan-masukan dari bawah itu seringkali tidak berjalan dalam partai politik. Partai politik itu tergantung terhentak pusat. Koalisinya juga demikian. Nah cuman di akhir-akhir ini seringkali pusat juga merespui koalisi itu tidak linier antara yang pusat dengan yang di bawah. Itu juga akan terjadi pada pilkada ini. Anggaplah misalnya, kalau boleh dicontohkan, Nasdem, koalisinya kemarin itu kan tidak gabung sama Prabowo. Tapi di daerah bisa jadi. Dan ada beberapa ancang-ancang itu malah sudah mengusung bersama. Di beberapa daerah tidak hanya Bali. Tidak terpemungkinan Bali juga akan demikian. Itu baru contoh saja. Tidak terpemungkinan juga partai lain begitu. Anggaplah selama ini PDI berbeda kalau dipusat dengan tim. Tapi di sini bisa juga. Kalau di provinsi mungkin juga berbeda. Di kabupaten juga lain lagi. Ini yang tidak bisa kita tebak. Dan kadang itu pusat merespui. Nah masalah siapa yang akan dicalonkan segala macam ini, saya kira kewenangan itu lebih putlak dan lebih dominan di depan oleh pusat. Oleh pimpinan partainya masing-masing. Atau paling tidak orang-orang yang menjadi pengurus pusatnya itu. Yang di bawah itu boleh mewajanakan, boleh menyampaikan hasil survei, apapun yang dilakukan, tapi tetap yang menentukan adalah pusat. Dan itu juga bisa berbeda. Apa yang terjadi di bawah dengan di pusat. Dan kebijakan partainya kan memang di bawah itu harus beruntung kepada pimpinan partai. Itu yang dikatakan, yang di seling statement-statement yang kita dengar dari seluruh pejabat-pejabat partai di daerah kan itu.